Intro Halo Traders, Salam Investasi Kembali kita berada di dalam Fibis Weekly Sentiment Untuk membahas bagaimana pergerakan forex di dalam beberapa hari mendatang Pada minggu-minggu ini terdapat beberapa peristiwa penting yang dapat dijadikan catatan Hal tersebut mempengaruhi pergerakan forex sehingga terjadi pergerakan reversal pada beberapa pair major Mari kita lihat tabel berikut Pada minggu lalu, sterling yang bergerak dengan moderate bullish sekarang berbalik menjadi weak bearish EURUSD yang pada minggu lalu bergerak dengan strong bullish sekarang berbalik strong bearish USDGPY yang pada minggu lalu bergerak bearish pada minggu ini bergerak strong bullish USDCHF dimana pada minggu lalu bergerak strong bearish pada minggu ini telah bergerak strong bullish Pada AUC dolar, pada minggu lalu yang bergerak very strong bullish pada minggu ini telah bergerak strong bearish Perkembangan yang cukup dramatis tersebut dapat dijadikan pacuan untuk memahami bagaimana pergerakan pada minggu ini Ada pun beberapa hal yang cukup penting untuk disimak adalah sebagai berikut Pada awal minggu ini, Bank of Japan telah melakukan intervensi forex Untuk mencegah lanjut menguatnya yen Hal itu dilakukan setelah yen mendekati kisaran terendah sejak perang dunia kedua Sehingga dirasa perlu untuk memperlemah mata uang tersebut Ada pun yang berikutnya adalah Diturunkannya suku bunga acuan Australia menjadi 4,5% dari 4,75% oleh Reserve Bank of Australia Perkembangan ini cukup mengejutkan Dimana mata uang Australia yang cukup kuat dan memiliki setingkat suku bunga yang cukup tinggi Menjadi diturunkan merupakan suatu hal yang dapat menjadi sinyal men negatif Ada pun yang berikutnya adalah Rencana referendum terhadap bailout Yunani Adanya rencana referendum terhadap bailout Yunani tersebut memberikan suatu kejutan terhadap investor dan perekonomian global Hal ini meningkatkan sentimen negatif terhadap euro dan meningkatnya volatilitas pasar Berikutnya adalah Bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 3 lebih baik dari ekspektasi Hal tersebut menunjukkan bahwa proses recovery ekonomi di AS Lebih baik daripada perkiraan sebelumnya dan memberikan suatu sinyal men positif bagi dolar AS Hal tersebut berpengaruh terhadap pergerakan forex Dimana pada euro-dolar Setelah dalam dua minggu terakhir bergerak Relatif sideways Pada akhir minggu lalu Sempat menguat Dan menembus kisaran resistensi Namun demikian Dengan adanya rencana referendum Pada bailout Yunani Euro mendapat sentimen negatif dan kembali amblas Sekarang euro berada di kisaran support di 1,3855 Secara umum Rentang perdagangan euro-dolar pada minggu ini Diperkirakan berada di antara 1,3425 dan 1,4067 Secara umum Outlook terhadap euro adalah beris Hal tersebut dapat kita lihat Bahwa pada wifli sentimen kali ini Euro yang pada minggu lalu Bergerak bullish Diperkirakan akan bergerak beris Pada fair sterling Dapat kita lihat bahwa Dalam dua minggu terakhir Sterling masih konsisten Bergerak di dalam pola channeling up Meskipun sempat menempus Kisaran resisten Namun sterling kembali memasuki Lajur Channeling up Dan berada di kisaran support di 1,5889 Rentang perdagangan normal pada minggu ini Diperkirakan berada di antara 1,5799 dan 1,6211 Outlook terhadap sterling pada minggu ini Diperkirakan cukup negatif Dan sterling yang pada minggu lalu bergerak bullish Diperkirakan akan bergerak beris pada minggu ini Demikian Fibis Wilkis Sentimen kali ini Bersama saya Indra Yudistira Happy trading dan salam investasi